Intro Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara investasi saham dan investasi kripto. Investasi kripto dan investasi saham ini jelas beda ya. Ada banyak sekali perbedaannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang legalitasnya. Kalau di Indonesia, secara hukum dan otoritas pasar, saham ini diawasi. Diawasi hukum dan diawasi otoritas pasar di Indonesia. Jadi, secara legalitas, saham ini lebih aman kalau di Indonesia. Sedangkan kripto karansi, tidak semua negara di dunia ini mengakui adanya kripto karansi. Dan ini membuat secara legalitas kripto karansi ini kurang begitu aman. Lalu, ada perbedaan yang lain yaitu terkait dengan nilai. Nilai saham ini berasal dari performa perusahaan yang menerbitkannya dan dinilai oleh pasar saham. Sementara itu, nilai kripto karansi ini berasal dari sekedar permintaan dan penawaran di pasar kripto. Jadi, sebenarnya ini nyaris tidak ada nilainya kalau dilihat dari value-nya itu ya. Karena, sekali lagi, nilai saham ini berasal dari nilai sebuah perusahaan. Sedangkan kripto ini lebih banyak pada permintaan dan penawaran saja di pasar. Apakah sedang rame atau sedang tidak rame, seperti itu. Lalu, kalau kita melihatnya dari segi bentuk, maka saham ini adalah sebuah bentuk investasi yang memberikan kepemilikan sebagian kecil dari sebuah perusahaan yang menerbitkannya. Sedangkan kripto karansi ini, bentuk investasinya ini adalah dalam kepemilikan token digital yang kemudian dapat ditukar di pasar kripto. Ada perbedaan juga di dalam segi volatilitasnya. Nilai saham ini cenderung stabil ya. Dia fluktuasinya itu masih wajar lah ya. Dan ini tergantung juga dari kondisi pasar. Kalau pasarnya stabil, maka dia stabil seperti itu. Sedangkan nilai kripto karansi ini sangat fluktuatif. Dan ini fluktuasinya itu nilainya sangat tinggi dalam waktu singkat. Jadi, perbedaan saham dan kripto dari segi volatilitas ini harus membuat kita itu benar-benar memperhatikan apakah kita nanti harus memilih saham atau kripto. Jadi, sesuaikan dengan kondisi hati kita. Apakah kita kuat yang seperti itu atau seperti ini. Perbedaan berikutnya terkait investasi saham dan investasi kripto adalah tentang transparansinya. Jadi, perusahaan yang menerbitkan saham itu wajib memberikan informasi secara transparan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Secara berkala, selalu ada laporan keuangan yang diterbitkan seperti itu. Sedangkan transparansi pasar kripto ini masih kurang teratur. Dan masih terdapat banyak kegiatan ilegal yang barangkali seperti pencucian uang seperti itu. Lalu, perbedaan berikutnya adalah dari segi teknologi. Saham diperdagangkan di bursa saham menggunakan teknologi yang sudah mapan dan terpercaya. Sedangkan kripto karansi ini menggunakan teknologi blockchain yang sebenarnya masih baru dan masih berkembang. Perbedaan yang terakhir barangkali adalah tentang sifat investasi. Sifat investasi untuk investasi saham ini pada umumnya adalah jangka panjang. Jangka panjang ini artinya apa? Ini memerlukan riset dan analisis yang cermat, baik fundamental dan teknikal, sebelum melakukan investasi. Sedangkan kripto karansi ini merupakan investasi yang lebih spekulatif. Dia dapat memberikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi, kira-kira seperti itu ya rekan-rekan perbedaan antara investasi saham dan investasi kripto ini secara umum. Semoga ini berguna jika rekan-rekan ingin belajar lebih mendalam tentang bagaimana selu bulup saham pada umumnya, maka rekan-rekan bisa cek di playlist. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!